A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Makmumnya hanya satu Kalau imamnya lagi makmumnya lagi Posisinya dimana? Sebelah kanan Kalau imamnya perempuan Makmumnya perempuan posisi dimana? Imamnya perempuan Makmumnya perempuan satu Posisi dimana? Sebelah kanan juga keumuman hadis dari Ibnu Abbas Dulu pernah Ibnu Abbas Solat bersama Nabi pada satu malam Aku yaitu Ibnu Abbas Berdiri di sebelah kiri Nabi Kemudian Rasulullah Memegangku Memegang kepalaku dari belakangku Ya caranya ini dibahasakan Sebelah kiri ya beginilah Dipegang kepala dari belakang Kemudian Rasulullah menempatkan aku di sebelah kanan beliau Sehingga kalau imamnya laki-laki Makmumnya satu laki-laki Posisi makmum di sebelah kanan Tepat persis Imam Imamnya perempuan Makmumnya perempuan Maka satu Maka Makmum juga berada di sebelah kanan Persis imam Kalau Imamnya laki Makmumnya perempuan satu Posisi makmum di mana Tetap di belakang Keumuman hadis Nabi Bahwa Perempuan itu di Belakang Itu kalau Imamnya laki Makmumnya perempuan satu Biasanya Ini bisa anak perempuan Bisa juga Istri Oh bisa lagi Imamnya Laki Makmumnya pacarnya Tidak saya tidak bicara pacar-pacaran Itu tidak baik Masa sholat menghadap Allah dengan pacarnya Sedang pacar itu dilarang dalam Agama Berduaan Sisan Di dalam kamar hotel Sisan Kita sedang bicara Pasangan-pasangan Atau Suatu yang Mahrum Biasanya Kalau makmumnya laki Kemudian Apa Imamnya laki Makmumnya perempuan satu Kalau itu di rumah Biasanya Dia bersama istri Dan Anak perempuannya Atau kalau di luar rumah Mungkin di masjid Maka bisa jadi Imam masjid itu Dengan jamaah perempuan Satu Maka posisi perempuannya Tetap di Belakang Tidak harus Perempuannya Ya Ada lagi Tidak 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 Terima kasih telah menonton